Presiden Jokowi-Dodo mengingatkan agar para relawan yang tergabung dalam Pro Jokowi atau Projo tidak menyebarkan informasi hoax yang bisa mengadu domba sesama anak bangsa. Pesan itu disampaikan Jokowi saat memberi pengarahan saat membuka rakernas Projo di Sport Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara. Menurut Jokowi, Indonesia berpenduduk lebih dari 250 juta jiwa dan lebih dari 17 ribu pulau dengan 714 suku bangsa. Kondisi yang sangat plural itu mengharuskan Indonesia memperkokoh dan menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai kebinekaan. Bagi mereka yang gemar media sosial, Jokowi berpesan untuk menggunakan secara bijaksana dan menyampaikan hal-hal positif untuk semakin memperkokoh persaudaraan. Bukan sebaliknya ikut-ikutan seperti yang dilakukan Sarah Chen. Alasannya apa yang dilakukan Sarah Chen dengan menyebar luaskan berita bohong atau hoax sangat berbahaya bagi keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia. Jokowi sudah meminta Polri tak ragu mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang mengadu domba lewat media sosial. Dari sebab itu dalam keadaan apapun persatuan, kesatuan, persaudaraan ini terus harus kita jalin. Jangan sampai ada yang coba-coba untuk memecah belah. Jangan sampai ada yang coba-coba untuk mengadu domba. Yang Sarah Chen, Sarah Chenan itu sudah harus dilawan kayak gitu. Itu memecah belah, mengadu domba. Berbahaya sekali bagi negara sebesar kita ini. Sangat berbahaya sekali. Terima kasih telah menonton!